Pemirsa izin usaha memiliki peranan penting sebagai bentuk legalitas yang harus dimiliki pelaku usaha. Sepanjang tahun 2022, puluhan izin usaha industri diberikan Pemkap Tabalong kepada pelaku usaha dari berbagai jenis, khususnya industri kecil menengah atau IKM. Izin usaha tersebut diberikan Pemkap Tabalong melalui dinas kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tabalong, khususnya bidang industri yang menangani dokumen perizinan pelaku industri kecil menengah atau IKM di Tabalong. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 53 izin usaha industri berbagai bidang yang telah diterbitkan di skop UKM Perindak Tabalong. Di tahun 2023 ini sendiri, terdapat 3 izin industri yang telah masuk yakni berkaitan dengan sektor depot air minum. Saat ditemui, belum lama tadi, Kabit Industri di skop UKM Perindak Tabalong, Rika Ria Ayu Ningtias mengatakan, izin industri merupakan syarat utama dalam hal legalitas pelaku usaha. Dirinya menilai izin industri memiliki berbagai peranan penting dalam jalannya usaha, salah satunya dalam hal perluasan usaha atau pemasaran. Jadi terkait dengan perizinan berusaha memang lekat kaitannya dengan masalah kepatuhan, kepatuhan para pelaku usaha dalam mengantongi sebuah izin. Kenapa jadi izin itu diperlukan? Karena satu tadi, pertama yang untuk kepastian berusaha, yang kedua untuk jangkauan pemasaran. Pada saat mereka akan melakukan ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga, yang dicari itu pastinya terkait dengan perizinan berusahanya. Rika menambahkan, untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi atau bahkan melakukan pendampingan dalam hal fasilitasi penerbitan perizinan. Gajali Rahman, TV Tabalong melaporkan.